5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Kita belajar di tema 2 Menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 3 Menyayangi tumbuhan Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kita harus saling menyayangi sesama manusia Selain itu kita juga harus menyayangi tumbuhan Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan Nah di subtema ini kita akan belajar Bagaimana kita harus menjaga kelangsungan hidup tumbuhan Yang sudah banyak memberikan manfaat bagi manusia Siti sangat senang dengan bunga melati Siti membeli bibit bunga melati Dia ingin menanamnya di dalam pot Siti belum tahu cara menanam bunga melati Siti pergi ke perpustakaan sekolah Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan Buku tentang cara menanam melati di dalam pot Nah bagaimana cara menanam bunga melati itu Akan kita pelajari adik-adik Berikut petunjuk perawatan bunga melati yang Siti baca Nah disini ada petunjuk bagaimana menanam dan merawat bunga melati Yang pertama siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting Nah susun di dasar pot seperti gambar ini adik-adik Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang Masing-masing dengan bagian yang sama Isikan pada sepertiga bagian pot Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting Nah ini adik-adik sepertiga bagian pot diisi dengan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang Ingat ya pupuk kandang itu pupuk yang berasal dari kotoran hewan Yang sudah diolah adik-adik menjadi pupuk Langkah berikutnya adalah Masukkan bibit melati Sisakan media lama yang masih menempel Nah biasanya kalau kita membeli bibit melati itu sudah ada media tanamnya Nah media tanamnya itu juga kalian masukkan juga Tapi kalian sisakan sedikit Tujuannya agar tanaman baru dapat beradaptasi dengan media yang baru Lalu setelah itu campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang lagi Masukkan ke dalam pot tadi Jangan diisi penuh Sisakan 2 cm dari bibir pot Untuk memudahkan penyiraman Nah ini tadi cara menanam bunga melati Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh Siram tanaman dengan air secukupnya Jangan banyak-banyak ya adik-adik Lalu bersihkan bagian luar pot dari kotoran Dan letakkan pot di tempat yang diinginkan Buat tanda centang di dalam kotak Bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi Yang pertama Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot Ya ini sesuai dengan perawatan tanaman melati Yang kedua Pasir tanah dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam Ya ini perawatan tanaman melati Yang ketiga Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir Apakah tadi diterangkan adik-adik bahwa pupuk kandangnya harus lebih banyak? Tidak Berarti tidak kita centang nih adik-adik Yang keempat Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh Ini salah adik-adik Tadi harus disisakan sekitar 2 cm supaya memudahkan dalam penyiraman Berikutnya Yang kelima Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati Ya media lamanya harus ada ya disisakan adik-adik supaya bunga melatinya atau bibit melatinya ini beradaptasi Yang keenam Kita harus memastikan tanaman melatinya berdiri dengan kokoh Ya ini sesuai Yang ketujuh Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya Salah ya adik-adik ya kita siram dengan air secukupnya Yang ke delapan Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan Bagian luar pot harus dibersihkan Iya ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar juga Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara merawat bunga mawar Jika adik-adik ingin mengetahui perawatan suatu tanaman Kalian bisa bertanya kepada orang yang memahami tentang cara merawat tanaman Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya Coba kalian tanyakan kepada keluarga kalian bagaimana merawatnya Otomatis adik-adik yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman itu ya Menyirami, memberi pupuk, mencabut rumput-rumput yang mengganggu Dan kita merawatnya dengan baik Itu cara perawatan tanaman Kamu bisa melakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatan tentang tanaman Jadi coba adik-adik bisa cari tahu nih Mungkin ada tetangga kalian yang suka merawat bunga Suka merawat tumbuhan Nah coba tanyakan apa saja sih cara merawat tumbuhan Di sekolah Siti ditanam pohon sirih Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daunnya runcing Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm Dan lebarnya 2-5 cm Jika daunnya diremas Akan mengeluarkan bau kas Nah Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih Sebelum mengukur panjang pohon sirih Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan Adik-adik kita akan belajar tentang garis bilangan Apa sih garis bilangan? Yuk kita simak bersama-sama Kita amati bersama garis bilangan di bawah ini Nah disini Kak Cira sudah membuat garis bilangan Garis bilangan itu dimulai dari angka 0 Setelah angka 0 secara berurutan Angka 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan angka yang kalian butuhkan Jadi kalau kalian membuat garis bilangan Garis dulu di buku kalian menggunakan penggaris Lalu di bawahnya kalian tulis angka 0 sampai angka misalnya disini 10 Dengan jarak yang sama masing-masing angkanya Ini adalah garis bilangan Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini Coba adik-adik buat garis bilangan seperti ini Nah disini ada huruf ya Yang seharusnya terisi angka Nah kita mau cari tahu nih Huruf berapa yang Angka berapa yang menggantikan huruf S ini Nah kira-kira angka berapa ya Habis angka 0 dan sebelum angka 2 Maka disini seharusnya angka Ya angka 1 Lalu disini ada huruf L Ini huruf L kecil ya adik-adik ya Nah setelah angka 2 adalah angka 3 Jadi huruf L ini harusnya adalah angka 3 Angka 4 lalu R Nah R ini berapa angkanya Ya R ini angkanya adalah 5 Setelah 5 6 7 Lalu I I-nya berapa adik-adik Nah ini ya Ini 8 ya Disini Kak Cita tidak tulis nih Langsung ke H Nah I-nya harusnya 8 9 H-nya berapa Ya H-nya adalah 10 Itu cara menuliskan angka pada garis bilangan Pohon sirih yang baru ditanam Berada di posisi A Atau posisi angka 0 Nah disini Setelah beberapa waktu Panjang pohon sirih ada di posisi B Yaitu di angka 2 Nah disini Nah disini Dari posisi A ke posisi B ini Berpindah 2 satuan Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya seperti ini Tadi awalnya titik awalnya di angka 0 Jadi 0 berpindah 2 satuan Berarti 0 ditambah 2 Maka titik terakhirnya adalah di angka 2 di B ini Maka jawabnya adalah 2 Jadi dari garis bilangan ini Kita bisa menentukan bentuk penjumlahan Kak Citra punya contoh lain Selesaikan penjumlahan di bawah ini Menggunakan garis bilangan Yang pertama adalah 5 ditambah 2 Kita gambar dulu garis bilangannya Maka letak awalnya adalah angka 5 Nah kita buat lengkungan garis seperti ini Dari 0 ke angka 5 Ini adalah titik A tadi Titik awal Lalu ditambah 2 Nah dari 5 ini Kita geser 2 adik-adik 1 2 Berarti dari A ini menuju ke angka 7 Ini adalah B nya Ingat B ini adalah hasil akhirnya Jadi kita hitung dari 0 sampai 7 Itu ada 7 satuan Maka 5 ditambah 2 Sama dengan 7 Contoh soal berikutnya adalah 6 ditambah 3 Langkah pertama kita membuat garis bilangan Adik-adik pasti langsung bisa sih 6 ditambah 3 Tetapi di sini Kak Citra mau menerangkan tentang penggunaan garis bilangan pada penjumlahan Pertama angka 6 Nah berarti kita buat dulu garis dari 0 sampai 6 Ini letak titik A Lalu dari angka 6 ini ditambah 3 Berarti kita geser ke samping 3 satuan 1 2 Berhenti di angka 9 Maka 6 ke 9 itu adalah titik B Nah untuk mengetahui hasilnya berarti dari 0 sampai ke titik B ini Ada berapa satuan yang kita lewati Yaitu ada 9 Jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9 Begitu adik-adik tentang garis bilangan Nanti kalian bisa coba ya Di buku paket itu ada contoh penjumlahan dengan garis bilangan Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju Di lemari baju ada beberapa kain batik milik ibu Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik Ada bermacam-macam motif daun dan bunga Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga Setelah membantu ibu Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan Ini adalah contoh gambar motif dengan tumbuhan atau daun dan bunga Nah adik-adik kalian bisa membuat gambar hiasan itu sesuai dengan apa yang menjadi imajinasi kalian Atau bisa disebut juga dengan gambar imajinatif Nah untuk gambar hias sendiri kalian bisa memilih daun, bunga-bunga untuk kalian gambar Setelah itu kalian warnai supaya gambar kalian lebih menarik Bisa memakai pensil warna, bisa memakai crayon, bisa juga memakai spidol Tentunya dari ketiga alat warna ini memiliki hasil warna yang berbeda-beda Dari pensil warna misalnya hasilnya itu tipis adik-adik ya Tipis dan tidak terlalu tebal adik-adik Sedangkan untuk yang memakai crayon itu pasti tebal adik-adik Hanya saja sedikit kasar Untuk yang memakai spidol itu tebal dan halus Kalian bisa menggunakan alat mewarnai ditambah lagi dengan cat air Nah itu tadi adik-adik peralatan yang digunakan untuk mewarnai gambar hiasan Kalian bisa praktekkan di buku gambar kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih